Usai pembacaan surat keputusan atau SK Mendagri atas nama Presiden Republik Indonesia dan pengambilan sumpah janji jabatan, 55 anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024 akan bekerja mengawal Kaltim sebagai Ibu Kota Negara Baru. Saat ini lembaga legislatif Kaltim dipimpin sementara saat ini diisi oleh Makmur dari Partai Golkar dan Muhammad Samsun dari PDI Perjuangan. Untuk langkah awal, seluruh anggota Dewan akan menyatukan persepsi untuk mengawal pembangunan Kaltim. Pasalnya, penunjukan Ibu Kota Negara tidak hanya berdampak pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara yang telah ditunjuk Presiden, namun akan berdampak seluruh daerah di Kalimantan Timur sebagai daerah penopak. Kita kebersamaan dulu, bagaimana lintas praksi, lintas paritas ini merupakan suatu kesuatuan yang utuh. Kenapa pun juga produk yang lahir di sini adalah produk yang bersama. Boleh kita silangkan pendapat, tapi begitu kita ingin membangun satu kepentingan dengan syarikat, syarikat kita harus satu pandai yang sama dan satu persepsi yang sama. Itu yang kita bangun dulu. Kami sudah membangun kekuatan itu. Sama-sama hampir semua partai di sini menyatus satu padu. Kalau di pusat silakan saja, kita tidak mengikutinya. Tetapi karena kita ini orang Kalimantan Timur, ingin sukses kan, ya silakan saja di nasarjangan kita. Tentunya ini adalah karena kebutuhan bangsa, kebutuhan negara, sehingga kita mesti siap dan kita mesti menyambut baik keputusan Presiden itu. Saya rasa Bapak Penas sudah mengkaji semuanya, mengkaji semuanya tentang kelayakan untuk ibu kota dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan tentunya kami sebagai masyarakat Kalimantan Timur siap untuk mendukung. Harapan rakyat tentunya dengan adanya ibu kota negara di Kalimantan Timur akan mempermudah urusan dan juga meningkatkan perekonomian di masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya. Namun makmur juga berterima kasih kepada rekan-rekan anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019 yang telah menyelesaikan tugasnya. Namun diharapkan para wakil rakyat terdahulu juga wajib membangun Kaltim dengan cara yang berbeda. Ardi Wiriah, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur